Kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia, akhirnya berimbas ke dunia moda transportasi bis, dan menyebabkan kenaikan harga tiket bis antar kota antar provinsi. Sebagian besar perusahaan otobis di Indonesia, sudah menaikan harga tiketnya, pada kisaran 50 ribu, hingga mencapai 100 ribu rupiah. Namun ada beberapa perusahaan otobis, yang hanya menaikan harga tiket hanya sekitar 10 ribu, hingga 20 ribu rupiah saja. Hal ini dilakukan, dengan pertimbangan bahwa kenaikan harga tiket yang terlalu tinggi, akan mengakibatkan berkurangnya penumpang. Salah satu trayek bis akap, dengan jumlah penumpang yang cukup besar, adalah trayek Jakarta-Wonogiri, yang cukup terimbas dengan kenaikan harga bahan bakar minyak ini. Pada trayek Jakarta-Wonogiri, semua operator bis menaikan harga tiket, yang jumlahnya bervariasi. Kenaikan harga tiket ini, pada akhirnya merubah peta persaingan para operator bis akap pada jalur ini. Berikut ini, enam perusahaan otobis pada trayek Jakarta-Wonogiri, dengan harga tiket termurah, untuk layanan bis kelas eksekutif. Pada posisi enam, ada perusahaan otobis, yang sudah cukup melegenda terkenal dengan pelayanannya, yaitu PO Raya. Perusahaan otobis raya, membandrol harga tiketnya 270 ribu rupiah. Pada posisi lima, ada dua perusahaan otobis, yang membandrol harga tiketnya, dengan harga 260 ribu rupiah, yaitu perusahaan otobis asal Kudus PO Haryanto, dan perusahaan otobis asal Maospati, yaitu Sudiro Tunggajaya. Pada posisi empat, tercatat ada tiga perusahaan otobis, yang membandrol harga tiketnya, dengan harga 250 ribu rupiah. Ketiga perusahaan otobis ini adalah semuta Abang Agramas, Gunung Mulia, serta perusahaan otobis pribumi yang sedang naik down, yaitu Sedia Mulia. Pada posisi ketiga, tercatat ada enam perusahaan otobis, yang membandrol harga tiketnya, pada harga 240 ribu rupiah. Keenam perusahaan otobis ini adalah Putra Mulia, Laju Prima, Agung Sejati, Sindoro Satriamas, Tunggal Dara, dan perusahaan otobis Armada Jaya Perkasa. Pada posisi kedua, ada perusahaan otobis, yang memiliki pelayanan sangat baik, yaitu Sultan Palur Rosalia Indah. Perusahaan otobis ini, mengambil kebijakan untuk tidak terlalu banyak menaikkan harga tiketnya, agar dapat bersaing pada trayek panas Wonogiri. Rosalia Indah membandrol harga tiketnya, pada harga 220 ribu rupiah. Pada posisi teratas, ada perusahaan otobis Sinar Jaya, yang membandrol tiketnya hanya 200 ribu rupiah saja. Bagaimana pendapat Sobat Traveler, dengan peta persaingan penumpang bis, pada trayek Jakarta Wonogiri ini? Tuliskan pendapat Sobat pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton!